Orang yang kecerdasan emosinya rendah antara lain, ini saya tidak bilang semua Cirinya adalah yang pertama, cenderung mencari kesalahan pada orang lain Kalau dia merasa tidak nyaman secara emosi Selalu mencari kambing hitam Siapa yang membuat aku gelisah? Siapa yang membuat aku ruwet kayak gini? Selalu mencari keluar Nah ini ciri-ciri emosinya rendah Paling tidak dia membiarkan dirinya disulitkan, direpotkan, digelisahkan oleh orang lain Berarti dia tidak mampu mengontrol dirinya Seperti kemarin-kemarin kan sering kita bilang bahwa Kamu itu sakit hati atau tidak tergantung dirimu, tidak tergantung orang lain Kalau ada orang lain kok bisa membuatmu segelisah itu Ya salahmu sendiri kamu mau digelisahkan oleh dia Nah jadi cenderung menyalahkan orang lain Yang kedua tidak mampu mengungkapkan perasaan Senang tapi tidak berani mengungkapkan bahwa aku suka Benci tapi takut mau bilang aku tidak suka Nah ini daya kontrol emosi kita tidak bagus Tidak cerdas mengungkapkan apa yang kita rasakan Pak saya tidak nyaman loh pak ngaji kayak gini ini Tapi saya tidak berani ngomong lah Nanti kalau saya ngomong diketawain orang semasjid ini misalnya Ada sering kita itu dilanda kendala untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan Ya kita sulit meleh ekspresi yang pas Diksi yang sesuai yang tidak menyakiti orang seperti apa Kita sulit meleh ini berarti kemungkinan memang Daya kecerdasan emosi kita perlu ditingkatkan lagi Yang ketiga suka menyerang, menginterupsi, mengkritik, memberi cap orang lain Agresif ke orang lain Ini ciri-ciri kecerdasan emosinya kurang tinggi Saya mau bilang rendah kok sungkan Jadi ya suka menyerang orang lain Ini alamat apa Dia kesulitan untuk berempati atau memahami atau mengerti perspektif yang diambil orang lain Jadi dia hanya merasa satu-satunya yang benar versiku Akhirnya yang lain dianggap salah semua Dikritiki, diserang terus yang lain Nah ini kemampuan kelola emosinya rendah Yang keempat Suka memberi analisis rasional berlebihan Menanggapi ungkapan perasaan orang lain Nah ada enggak teman-teman yang punya teman Ketika kita sedikit curhat padanya Kita curhat tiga detik dia nasihatnya setengah jam Aku itu loh kok perasaanku enggak nyaman ya Wah terus kita nasihati Ya hidup itu memang begitu Ada teori ini Jadi itu sebenarnya ya termasuk ciri-ciri belum matang emosinya Masih ingin mendominasi Masih ingin menguasai Masih ingin orang lain harus ikut dia Nah terlalu banyak ingin ngontrol Berarti dia ingin memposisikan diri lebih tinggi dari temannya Dari sahabatnya Berarti dia ingin memposisikan diri lebih tinggi dari teman-teman